Intro Sobat muda, tahukah kamu masjid yang dibangun pertama kali di kawasan Menteng, Jakarta Pusat? Iya, Masjid Agung Sunda Kelapa. Keberadaan masjid yang dibangun tahun 1960-an ini membantu umat Islam di Menteng dan sekitarnya untuk beribadah karena sebelumnya di kawasan Menteng hanya terdapat gereja saja. Nah Sobat muda, kali ini tim Ad Indonesia mau ajak kamu mengunjungi langsung Masjid Agung Sunda Kelapa sambil melihat keindahan dan keasriannya. Yuk ikuti terus perjalanannya. Masjid Agung Sunda Kelapa berlokasi di Jalan Taman Sunda Kelapa No. 16, kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pembangunan Masjid Agung Sunda Kelapa pertama kali digagas oleh insinyur Gustaf Abbas yang didukung oleh para jenderal yang juga tinggal di daerah Menteng dengan memberikan sumbangan dana untuk menyelesaikan pembangunan masjid. Tahukah kamu Sobat muda, Gustaf Abbas adalah arsitek lulusan Institut Teknologi Bandung yang mematakan arsitektur masjid di tanah air pada umumnya. Inilah yang membuat desain interior dan eksterior Masjid Agung Sunda Kelapa dipenuhi simbol-simbol yang fleksibel tanpa terpaut dengan simbol-simbol masjid pada umumnya seperti kubah, menara, maupun simbol-simbol ornamen seperti bulan dan bintang. Selain itu, bentuk atap masjid alih-alih berbentuk kubah, atap masjid berbentuk layaknya perahu. Bangunan Masjid Agung Sunda Kelapa berbentuk seperti perahu yang menyimbolkan bahwa pelabuhan Sunda Kelapa dahulunya merupakan tempat terkenal untuk berdagang bagi saudagar muslim sekaligus menjadi tempat penyebaran agama Islam yang paling pesat pada masanya. Sobat muda, Masjid Agung Sunda Kelapa ternyata tidak hanya dimanfaatkan untuk sarana beribadah saja, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, sosial, maupun perekonomian. Yuk kita lihat langsung keindahan Masjid Agung Sunda Kelapa. Sobat muda, berdiri di atas lahan seluas 9.920 meter persegi, Masjid Agung Sunda Kelapa mampu menampung lebih dari 4.000 jemaah. Memasuki bangunan masjid, kamu akan disampu dengan sebuah ruangan besar semi terbuka. Pintu dan jendela di ruangan ini didesain lebar dan terbuka luas sehingga akan terasa hembusan angin sepoi-sepoi yang membuat ruangan terasa sejuk. Beralih ke bagian dalam masjid, sama seperti bagian luarnya, desain bangunan dalam masjid sangat minim ornamen khas Timur Tengah. Hanya terdapat bingkai lafaz Allah dan Nabi Muhammad SAW yang mengapit mihrab. Bagian dalam masjid didominasi keramik berwarna coklat, baik di bagian dinding maupun lantai. Sementara bagian plafon berwarna putih dan dihiasi sejumlah lampu gantung. Tidak lupa, terdapat rak-rak Al-Quran yang tertata rapi di sekeliling ruang ibadah. Selain itu, di samping kiri mihrab terdapat jam kayu elegan dan di samping kanan terdapat mimbar yang biasa digunakan sebagai tempat khotip sholat Jumat. Sobat Muda, untuk hal penerangan utama, Masjid Agung Sunda Kelapa mengadopsi desain lampu gantung klasik. Karena sering dijadikan lokasi transit oleh pengguna jalan, tidak heran jika Masjid Agung Sunda Kelapa selalu ramai. Bahkan pengunjung masjid juga dimanjakan oleh sentra kuliner yang menyajikan berbagai menu hidangan. Jadi, sambil istirahat sholat, Sobat Muda bisa melanjutkan makan siang atau sekadar menyantap camilan. Nah, Sobat Muda, apakah kamu tertarik untuk berkunjung dan beribadah di Masjid Agung Sunda Kelapa? Jika tidak beribadah, jangan lupa menikmati kuliner di kawasan sekitar masjid ya! Terima kasih telah menonton!